Makasih guys telah nonton video ini Tapi jangan lupa guys tekan tombol subscribe Karena saya betul gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Untuk upload setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gadologinya kamu untuk klik tombol subscribe Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ngoire TV Nah sekarang kita lanjut ya Untuk materi kelas 9 Ini tentang masih persamaan Apa? Tentang persamaan kuadrat Tapi sekarang ini kelanjutannya adalah Tentang fungsi kuadrat Nah pasti yang dimasukkan dengan fungsi kuadrat itu Itu kan kita udah belajar di kelas 8 Itu tentang fungsi atau relasi ya Nah sekarang ini kelanjutannya di kelas 8 Sekarang kita ke fungsi kuadrat Nah ini sama pengertian ya Dengan fungsi yang di kelas 8 Apa itu fungsi kuadrat? Ini adalah relasi hubungan domain dan kodomain Jadi disini Salah satu fungsinya adalah fungsi kuadrat Nah Bagaimana sih bentuk secara umum dari yang namanya fungsi kuadrat? Itu Segini ya Kalau misalkan disini Kita tulis sebagai Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c Ini sama bentuknya dengan persamaan kuadrat Tapi disini bukan sama dengan 0 Tapi sama dengan fx ya Nah Efek ini adalah daerah hasil ya Daerah hasil Atau range Nah Efek ini sama dengan y Atau bisa tulis sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c Nah Disini ada hubungan ya Ada hubungan antara y dengan x Tapi sebelumnya kita lihat dulu disini Nah disini nilai a, b, c Apa sih a, b, c itu? A itu adalah koefisien dari x kuadrat B itu adalah koefisien dari x dan c itu adalah konstanta Dimana nilai a, b, dan c ini adalah bilangan real atau bilangan yang nyata Dan a itu tidak boleh sama dengan 0 Kenapa? Kalau misalkan disini a nya sama dengan 0 Berarti disini nanti Bisa nya kan berarti bx ditambah c Ini bukan adalah persamaan linier Nah Boleh lagi tadi ya Hubungan antara y dan x itu adalah Ini nanti ya Ini nanti akan membutuhkan yang namanya diagram Ini ya Koordinat cartesius Berarti adalah hubungannya adalah x, y Nah kita lihat disini Kita lihat contohnya Ya ini dasar dulu ya Nanti sebelum ke grafik Ini dasarnya dulu Nah jadi lihat disini Suatu fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x min 4 Nah itu kan nilai dari a ditambah b min c Dan yang keb Yang punya dari a ditambah 4a min 5c Kita lihat Kita setelah dulu yang namanya nilai a, b, dan c Jawab disini A nya itu berapa Nah itu adalah koefisien dari x kuadrat Nah 2 kan B nya berapa Itu adalah koefisien dari x Itu adalah 4 Dan c itu adalah berapa Itu adalah konstanta Nah ini ambil semuanya ya Nah berarti adalah min 4 Kita lihat yang a A nya berapa Itu kan 2 B nya adalah 4 Dan c nya adalah min 4 Sama dengan Nah Min min 4 2 tambah 4 itu adalah 6 Min Min Kita mau min jadi place kan Jadi 2 ditambah 4 Ditambah 4 Berapa Itu kan se 10 Ya Kita lihat yang b 3a ditambah 4a Dikurangi 5c Berarti 3 dikali 2 Ditambah 4 Dikali 4 Dikurangi 5 Dikali Kepah min 4 Ya Berarti 3 kali 2 adalah 6 4 kali 4 adalah 16 Min 5 dikali 5 Dikali min 4 adalah Plus 20 Berarti bagaimana berapa 6 tambah 16 Adalah 32 22 22 22 ditambah 20 8 Ya Nah kita lihat Ini pada seseorang yang lainnya Ya Kita tahu Fungsi fx Sama dengan X kuadrat Ditambah 4x Min 3 Tentukan nilai Dari f Min 2 Ya berarti disini X nya adalah Min 2 Ya Nilai x yang menyebabkan Fungsi memiliki Penilai hasil 18 Bayangan Untuk nilai X sama dengan 9 Dan nilai x Sehingga fx Sama dengan Min 29 Nah kita lihat ya Kita lihat yang Pertama Ya Nilai dari F Min 2 F Min 2 Itu dari X kuadrat Berapa ini Plus 4x Min 3 Berarti Disini maksudnya adalah Berarti nilai x nya adalah Min 2 Berarti kita lihat Berarti kita institusikan Si min 2 ini Kepersamaan x kuadrat Ditambah 4x Min 3 Nah berarti Kita ganti x nya dengan berapa Min 2 Kuadrat Ditambah 4 dikali Min 2 Min 3 Min 2 kali Itu berapa 4 4 kali min 2 Min 8 Min 3 Ya 4 dikurangi 8 Adalah Min 4 Min 4 dikurangi Min 3 Adalah Min 7 Ya Sehingga adalah Untuk nilai dari X sama dengan Min 2 Adalah Min 7 Ya Kita lihat yang B Kalau yang B Itu adalah kebagian Berarti nilai x yang menyebabkan Fungsi memiliki nilai hasil 18 Jadi kita lihat seperti ini F X Adalah Sebenarnya 18 Ya Berarti disini nilai x nya Itu berapa Ya Tadi ingat Persamaan efeknya berapa Itu kan 2x kuadrat Ya X kuadrat Ditambah 4x Min 3 Sama dengan Berapa 18 Ya Nah Kita lihat Kita lihat X kuadrat Ditambah 4x Berapa Min 3 Ini apa Sini kan Min 18 Sama dengan 0 Berarti X kuadrat Ditambah 4x Min 21 Sama dengan 0 Nah ini berarti Ada persamaan kuadrat kan Nah kita cari Ya Dila x ini Dengan Apa Dengan menentukan Aka-akarnya Ya Nah berarti disini X Bukan dulu Bikin dulu 2 ini Ya X Disini X Ya Nah sekarang kita lihat Disini A nya Sama dengan 1 Nah ini kita lihat Ya Coba cari Perkalian dari Min 21 Yang kalau Dijumlahkan Itu hasilnya adalah 4 Ya Kan tukar sama Atau min 21 Itu kan Ada berapa saja Ada 1x 21 3x 7 7x4 7x3 Ya Nah disini berarti Min Eh kan Berarti kan disini Ada min 21 Nah berarti yang sebelah sini Itu adalah Jadi kan B nya adalah Plus Ya Berarti disini adalah Ini min Ya Ini adalah plus Ya Coba cari Yang hasilnya adalah Berapa 4 Min 1 tambah 21 Ada 20 Min 3 tambah 7 adalah Plus 4 Ya berarti disini Hasilnya ini Disini adalah Min 3 Ini adalah Plus 7 Sama dengan 0 Ya Oke X yang pertama X min 3 Sama dengan 0 Berarti X Sama dengan 0 Ditambah 3 Berarti X Berapa Adalah 3 Ya Nah Berarti yang pertama Yang kedua Berarti X plus 7 Sama dengan 0 Berarti X Sama dengan 0 Dikulangnya 7 Berarti X Berapa Adalah Min 7 Ya Jadi X Yang kedua adalah Min 7 Berarti disini Nilai F9 Berapa Ya Kalau misalkan Disini X 9 Dari persamaan X Kuadrat Ditambah 4 X Min 3 Jadi Masukkan saja X Berapa Kita ganti Dengan 9 Kuadrat Ditambah 4 Dikali 9 Dikurangi 3 89 Kuadrat Adalah 81 Kan 81 Ditambah 36 Min 3 Jadi 81 Ditambah Berapa Ini 36 Berarti Kurangnya 3 33 Hasilnya Adalah 81 Ditambah 33 Adalah 100 114 Ya Jadi Nilai Untuk X Sama dengan 9 Adalah 114 Set Yang D Nah Ini B sama Dengan Yang B Nilai FX Sehingga FX Sama Dengan 29 Kita Lihat F X F X Sama Dengan 29 Ya Jadi Pasannya Berapa X Kuadrat Ditambah 4 X Min 3 Sama Dengan 29 Jadi X Kuadrat Ditambah 4 X Min 3 Min 2 Jadi Min 29 Sama dengan 0 X Kuadrat Ditambah 4 X Min 32 Sama dengan 0 Berarti Kita cari Perkalian Dari 32 Min 32 Yang Kalau Dijumlah Kansi Adalah 4 Disini X Disini X Sambah Diada Plus Dan Min Berarti Yang Perkalian Dari Min 32 Itu Adalah 8 Dikali 4 8 Kali 4 8 Min 4 32 8 Ditambah Min 4 4 Ya Sambah 0 Nah Berarti X Ditambah Berapa 8 Sama Dengan 0 Berarti X Yang Pertama Itu Adalah Min 8 Berapa Adalah Min 8 Ya Terat Yang Keduanya X Min 4 Sama Dengan 0 Berarti X Sama Dengan 0 Ditambah Berapa 4 Berarti X Yang kedua Adalah 4 Jawabannya Adalah Min 8 Atau 4 Ya Segini Saja Untuk Dasar Dari Fungsi Kuadat Nanti Di video Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Grafik Ya Grafik Untuk Fungsi Kuadat